Halo selamat pagi guys nah disini aku akan mengeksplor tentang Gili Ketapang guys dimana Gili Ketapang ini terkenal akan keindahan pulaunya guys nah disini kita bisa melihat guys disini pengunjung diharuskan naik perahu dulu guys dari pelabuhan Probolinggo ke sini kurang lebih memakan waktu 30 menitan guys nah tapi setelah sampai disini kita akan terbayarkan kecapean kita itu guys nah disini pemandangannya sangat indah disini sudah ada perkampungan guys jadi ada listrik ada MCK nya guys jadi jangan khawatir semuanya ada nah tapi bagi youtuber yang mempunyai drone nah saya sarankan sebelum ke sini kalian sediain dulu baterai dan remote kontrolnya itu minimal kalian harus membawa 2 remote kontrol dan minimal 6 baterai guys karena apa karena disini kalau siang itu listrik mati guys jadi hanya malam aja nyalanya itu pun malam nyalanya itu bergantian guys jadi enggak semuanya nyala gitu memang ada yang sebagian nyala guys nah maka dari itu saya sarankan kalau ke sini siap-siap aja bawa powerbank banyak-banyak dan eh apa itu namanya tadi baterai baterai drone guys apalagi kalian pecinta videografi nah kalian wajib itu minimal membawa 6 baterai dan 2 remote guys atau kalau perlu 3 remote 6 baterai itu sangat maksimal dalam mengeksplor pantai eh kok pantai apa itu namanya guys pulau gili ketapang ini nah nah itu terlihat guys disini banyak perahu perahu nelayan guys nah disini ini nanti nanti kalian dari pelabuhan kesini ya naik perahu ini guys nah nanti disini akan disediain penginapan guys jadi kalau kalian ingin menginap disini kalian bisa menginap disini nanti biasanya sudah ada guys semacam jasa jasa untuk paketan kesini yaitu paket makan tidur dan snorkeling camping serta foto underwater nah kalau kalian tidak mempunyai alat underwater disini sudah disediain guys gitu kalian tidak membawa drone disini juga ada guys tapi kalau kalian mempunyai alat underwater dan drone bawa aja nggak papa nah ini adalah camping guys disini ada disediain camping bagi kalian yang hobi camping disini disediain tenda-tenda buat kalian camping disini nah nah ini pasirnya pasir putih guys dengan air dan lautnya yang warna hijau dan biru nah apa lagi ya guys yang perlu aku jelasin disini oh ya kalau kalian kalian yang hobi makan cumi-cumi kepiting dan apa itu ya lobster ya kalau nggak salah itu ada disini guys nah nanti di video aku yang selanjutnya nanti aku akan membuat vlog tentang apa itu ya kalian mau beli cumi-cumi ini ada nanti guys tapi kalau di video aku kali ini aku hanya menampilkan aerial aerial guys yaitu perekaman video dari udara saja nah ini adalah lokasi nanti kalian untuk snorkeling ya disini ini guys untuk berenang nah diantara perau-perau ini ini sudah ada pos posnya guys setiap jasa layanan snorkeling disini guys nah ini adalah sore hari guys waktu matahari terbenam ini aku merekam sekitar jam 17 lebih dikit guys karena aku mencari jadi momen-momen matahari tenggelam nah disini sangat bagus sekali guys bagi kalian yang mempunyai pecinta fotografi landscape nah disini kalian bisa setting timlesnya pada waktu matahari terbenam dan ada background perangnya guys oh itu hasilnya sangat indah guys nah selanjutnya ini teman-teman aku lagi berenang guys nah ini ini aku abadikan dari atas nah ini Mas Abi dan Mas LD ini guys dia siap-siap untuk meluncur ini guys nah itu Mas LD itu guys oke nah selanjutnya Mas Abi oke Mas Abi ayo lanjut Mas Abi oh Mas LD biar minggir dulu oke Mas Abi silahkan kloter berikutnya yes oke Mas Abi siap ready meluncur oh ya hahaha nah selanjutnya selanjutnya ini aku ini aku akan mengeksplor tentang keindahan lautnya guys nah ini Mas Abi dan Mas LD ini perahunya guys ini adalah perahu paket jasa snorkeling yang sudah saya sewa nah nah ini keindahan air lautnya guys kalau dilihat dari atas seperti ini guys wuuh indah sekali guys seperti lukisan ya pantainya nah itu guys nah ini Mas Abi Mas LD dan Mas Fauci sedang mengayu sedang mengayu sedang mengayu perahu guys nah itu dia mengayu perahu nah ini perahunya guys nah itu aku guys maklum guys cuaca sangat panas jadi serba pakai topi guys disini oke Mas Abi Mas LD Mas Fauci persiapan Hai persiapan basa-basaan Oh iya sip mantap oke airnya asin ya hahaha iya aku juga merasakan tuh airnya asin banget itu guys aku kira airnya nggak asin guys ternyata asin nah ini adalah orang-orang guys yang lagi berenang snorkeling nah ini tiap perahu seperti yang aku bilang tadi guys mempunyai paket sendiri-sendiri dan pengelola jasanya sendiri-sendiri tapi mereka adalah satu keluarga guys satu organisasi nah mereka sedang snorkeling underwater dan lain-lain guys nah apalagi ya nah ini adalah hasil pengabadian dari atas guys sangat-sangat indah sekali guys sekarang teman-teman nah ini guys ini mereka sedang berupaya atau berusaha mencari posisi yang sangat bagus guys mereka mau menyelam nah itu di bawah perahu itu ada sebuah semacam monumen guys yang kalian mungkin yang pernah kesini yang biasa untuk foto-foto yaitu ada tulisannya gili ketapang nah mereka foto underwater guys jadi ini mereka lagi proses foto underwater nah nanti ada bagian khusus guys yang memotonya dari jasa yang ada di gili ketapang nah kalau yang ini adalah banana boot bagi kalian yang suka banana boot dan bisa berenang jangan khawatir disini disediain guys nah ini giliran Mas Fauci di guys dia menyelam untuk mencari posisi support yang bagus nanti kalau udah selesai baru teman kita kita dikasih kode untuk menyelam juga dan foto underwater segera tersimpan oke guys sampai disini dulu penjelasan aku tentang gili ketapang guys oke sampai disini dulu silahkan jangan lupa subscribe like share dan komentar ya guys tinggalkan jejak di video saya supaya saya bisa membalas komentar dari teman-teman youtuber oke guys terima kasih oke 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 oke